Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan menuntut partisipasi seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda, yang mempunyai peran penting untuk ikut mengkampanyekan program pemerintah, terutama berkaitan dengan lingkungan. Oleh karena itu, dikelarlah pemilihan Duta Lingkungan Tingkat Provinsi yang diikuti perwakilan dari Kabupaten Kota Sekalimantan Selatan. Di antaranya adalah peserta asal Kabupaten Tanah Bumbu, Mutmainah. Dia mengatakan bahwa banyak langkah yang bisa dilakukan generasi muda dalam menjaga lingkungan bersama pemerintah, di antaranya berupa pengawasan serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Apabila saya terpilih menjadi Duta Lingkungan Tingkat Tahun 2018 ini, saya ingin memimpin anak-anak terutama, karena untuk membangun yang mendapatkan kualitas yang terbaik untuk memimpin atau yang menjaga lingkungan kita harus dikumpulkan dari bawah. Jadi kita mengajarkan daripada anak-anak dari kecil, karena waktu dia kecil kita ajarkan untuk menanamkan bahwa lingkungan itu sangat penting dalam diri kita, karena kebersihan sebagian dari iman, jadi kita harus menanamkan iman dan cintanya pada lingkungan, bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh, maka dia akan seterusnya sampai dia besar, bahkan dia akan menjaga lingkungan itu dengan baik dan benar. Sementara itu, peserta asal Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Rizki, merasa senang bisa mengikuti ajang ini, karena selain menambah pengalaman, juga mencari solusi dalam mengatasi permasalahan lingkungan di daerahnya. Di sini saya sangat senang karena kita sama-sama berbagi tujuan kita sama di sini untuk bisa mengatasi seluruh lingkungan secara bersama-sama. Di setiap hari kita dibekali pengetahuan dari dinas masing-masing, dan saya sangat senang, apalagi karena basic saya adalah seorang guru, jadi tujuan saya sendiri adalah membakali murid-murid saya untuk lebih peduli, yang pastinya dengan lingkungan di sekitar sekolah terlebih dahulu. Duta Lingkungan Hidup Kalsel telah mencetak prestasi membanggakan pada pemilihan tingkat regional Kalimantan tahun 2014, yang berhasil menyabet juara 1 hingga harapan 1, serta mengalahkan perwakilan provinsi lainnya.